Hai guys, so welcome back to my youtube channel Jadi kembali lagi sama aku, Chelsea Di video kali ini aku mau review makanan lagi Cocok banget buat kalian yang di masa sekarang ini Sering di rumah aja, terus nonton film Atau ya melakukan kegiatan lainnya sekolah dari rumah Kalian pasti butuh camilan-camilan Makanya akhir-akhir ini video-video aku itu Seringnya kayak review snack-snack yang bisa kalian camilin waktu di rumah aja Hari ini aku akan review roti, ini roti jerapa Nah, buat kalian yang di Surabaya atau di Jakarta Kalian bisa beli ini gampang banget Soalnya setau aku ini ada di Surabaya sama Jakarta Kalau yang di Surabaya, yang aku tau itu mereka sering ikut kayak basar-basar Jadi kalian bisa beli di sana atau kalian bisa cek IG-nya langsung Kalau di Jakarta nggak tau ya, mungkin udah ada kontennya apa gimana Jadi ini langsung aja kita cobain Disini tuh sebenernya ada banyak rasa Ada pork ham cheese, ada smoked beef cheese, chocolate cheese, chocolate rum, slicey tuna, cheese sama coklat Tapi disini aku cuma cobain yang smoked beef and cheese Karena kebetulan tadi tuh cuma ada Moved beef and cheese rasa yang available Sebenernya yang coklat itu ada Namanya aku, karena aku nggak pemakan coklat Terus karena coklat juga jerawat, aku nggak beli yang coklat Ini tadi tuh cuma ada smoked beef sama coklat Ini langsung aja aku cobain Ini rotinya lucu banget, kayak satu ban Terus di bagian belakangnya ini ditempatin sama mako aluminium foil Lihat dong, rotinya tuh kayak lucu gitu loh guys, kayak kembung gitu Ini smoked beef sama cheese-nya Ini lumayan banyak sih kalau dilihat dari sini Rotinya lembut, terus nggak seberapa manis juga Anyway, ternyata roti jerapa ini emang roti bluder guys Tapi biasanya roti bluder kan bentuknya dan kemasannya nggak kayak gini Tapi ini dikemas cuma dalam plastik gini Tapi dalamnya tuh kayak agak kosong gitu loh, kayak kopong gitu loh Bagian topping dalemnya, hum and cheese-nya tuh wena Bener-bener Real hum, rasa hum-nya Terus Pas banget, dikombain sama keju-nya Keju-nya tuh kayak agak mel gitu di dalamnya So good Oh iya, buat kalian yang penasaran sama harganya Ini aku beli per biji Harganya tuh Rp13.000an buat satu rotinya Nah, kalau misalnya kalian mau beli banyak Atau box-boxan gitu, kalian bisa langsung cek aja di IG-nya Atau tanya ke admin-nya buat lebih jelasnya lagi Nih, kalian bisa lihat dong Kayak harta karun yang terpendam gitu hamnya di dalamnya So overall, aku suka banget sama ini rotinya Karena roti bludernya itu meskipun lembut Meskipun lembut, tapi dia itu masih bertekstur Karena seperti yang kita tahu, roti bludernya itu kan emang harus ada teksturnya gitu Terus rotinya nggak bantat juga, karena biasa kita beli roti itu kayak ada yang bantat terus nggak enak gitu loh Tapi ini nggak, and sungguhan so good Ditambah lagi ya, waktu kita gigit rotinya tok itu tuh bisa kecium bau hamnya Jadi buat kalian yang belum cobain, kalian bisa banget cobain ini Dan buat kalian yang udah tahu rasanya gimana, komen di bawah Oke, jadi sekian dulu guys reviewnya dari aku hari ini I hope you guys enjoy this video Don't forget to like, comment, and subscribe on my youtube channel I'll see you on my next video guys Bye-bye Oh iya, kalian bisa komen di bawah juga Kalau misalnya kalian ada rekomendasi buat aku cobain makanan dan snack apa